Al-Nidha TV Menebar hikmah Bersandar Al-Quran Dan As-Sunnah Al-Nidha TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Al-Nidha TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Al-Nidha TV 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 buktikan seandainya kita disuruh memilih namanya suruh memilih ya buas isinya ini Kak atau kamu saya nikahkan tentu kita akan memilih menikah tentu kita akan memilih wanita karena wanita tidak bisa disewa kalau orang tidak punya mobil bisa menunut sama orang punya mobil tidak punya rumah orang bisa tidur dimana tempat tapi kalau tidak punya istri bingung kita itulah kenikmatan yang harus kita syukuri namun tidak semuanya wanita itu membawa baiknya bagi kaum pria karena dunia isinya ujian ada yang baik ada yang jelek ada wanita yang salihah ada wanita yang tolika oleh karena itu berapa banyak keluargan yang hancur karena sebab wanita perceraian pun juga karena sebab wanita makanya beliau mengatakan matalak tuba di fitnatan ador rohala rizali menamnisa tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling besar untuk kaum pria ini melainkan fitnah wanita dan itu terjadi di dunia yang paling besar fitnah wanita oleh karena itu bagaimana kita bisa menikmati hamba Allah ta'ala wanita ini kita bisa menakmatinya kalau kita dengan jalan yang dengan jalan menikah dan insolusi orang itu bisa melambiaskan syahwatnya dengan puncak kenikmatan kalau kita menikahi wanita dan tentu wanita yang kita nikahi ini adalah wanita yang muslimah wanita yang salihah karena wanita yang salihah wanita yang taat kepada Allah ta'ala paling puncaknya kenikmatan dunia tidak ada yang bisa menandinginya Rasulullah s.a.w. bersabda at-dulyamata'u wa khayyumata'iyah al-maratus salihah dunia itu adalah hiburan kesenangan tapi paling baiknya kesenangan dunia ini adalah wanita yang salihah inilah perlunya kaum muslimin wahlu muslimat kita bersyukur kepada Allah s.w.t kita dibuat senang oleh Allah s.w.t dengan jenis wanita yang itu dari kalangan manusia bukan dari hewan dan bukan dari yang lainnya dan oleh karena itulah kita diperintahkan untuk menikah kita diperintahkan untuk menikah karena itu keinginan kita subhanallah Allah ta'ala membuat kita senang dengan wanita kita dianjurkan untuk menikah agar pernikahan kita bukan mendapatkan kenikmatan dunia belakang tapi mendapatkan pahala karena pahala kaum muslim itu lebih tinggi lebih banyak akan kita nikmati di akhirat daripada kenikmatan dunia kehadiran antun bapak dan ibu hari ini tarulah nanti akan makan dan minum tapi pahala yang kita perlu dari Allah ta'ala lebih banyak daripada sesuatu yang masuk di perut kita nantinya namanya karena itu rasulullah s.w.t mengatakan bahaya para pemuda jika kamu sudah mampu menikah maka segeralah kamu menikah ya jadi Allah ya rasulullah s.w.t memanggil ya ma'ruh s.w.t karena para pemuda yang belum menikah itulah pertama kali yang dikenal yang dipikir pada saat dia sudah balik kapan saya bisa menikah dan kapan orang tua saya mengizinkan saya menikah setiap hari setiap malam mau makan mau tidur itu yang diingat oleh karena itu Allah ta'ala belas kasihan kepada hambanya disuruhnya kita itu menikah karena apa? karena menikah ini itu membedong fitnah mata kita dari hari yang haram dan juga untuk membedong farji kita dari hal yang diharamkan Allah ta'ala kalau belum mampu karena masalah laki-laki lain dengan wanita maka andanya sering berkuasa kadang-kadang berkuasa itu maka akan menjadi obat bagi si dia namun walaupun kita disuruh menikah oleh rasulullah s.w.t diingatkan kita ini bukan sembarang wanita yang kita nikah walaupun muslim namun dia mengatakan diingatkan wanita itu membuat perkara karena kecantikannya dan juga karena artanya yang banyak dan juga karena yaitu kebudukannya wanitinya dan juga ada akalanya orang itu menikahi wanita itu karena dinnya fadfardiradidin maka dia mengatakan pilih dulu yang baik agamanya karena wanita itu kurang akalnya kurang agamanya maka ketika sudah kita memilih baik agamanya boleh dan kita lihat juga memilih pula yang cantiknya karena itu yang membuat kita hirah untuk berkumpul dengannya dan setelah itu pulih memilih yang lain tapi beliau menekankan fadfardiradidin pilih dulu din karena agama islami karena sunnah rasulullah s.w.t inilah kaum muslimat yang membentengi istri kita nantinya dari perbuatan yang tidak diri dan juga yang menjadi sejuknya hati kita begitu rasulullah s.w.t saya mengingatkan namun setelah menikah bapak dan ibu kita itu bukan dihadapkan kesenangan saja setelah menikah kita tetap mendapatkan ujian dan ujian ini tidak pernah berhenti maniswabari meninggal dunia setelah berhenti ujiannya karena Allah mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan mati namun saya mengatakan sebelum kita mati ini wana belukum bisyari wal khairi kami uji kalian itu dengan yang celek dengan yang baik satu saat istri kita itu baik satu saat ucapannya tidak baik demikian juga seorang suami satu saat marah kepada istrinya satu saat bergembira juga dengan istrinya inilah yang perlu kita faham namun ada dua kunci dua kunci kita bagaimana hidup suami istrinya bahagia di dunianya bahkan insyaallah akan bahagia pula di akhiratnya apa dua kunci ini dia menjelaskan dalam satu khatis yang khatis ini riwatkan oleh Ashabus Sunan dia mengatakan siapa yang mau menjamin saya mau menanggung saya katanya beliau siapa yang mau menanggung saya yang mana dia mau menjaga antara tua canggutnya malanya menjaga lisan yang nama dua mau menjaga antara dua pahanya yaitu menjaga farjinya aduman la unjannah aku akan jamin dia masuk surga ini berita beliau yang tuh istri benarnya dalam kalau kita praktikan dalam hidup insyaallah nikmah jadi beliau menjelaskan kebahagiaan hidup kita di dunia ini bagi Pak Sutri pasangan suami istri di dunia sampai di akhiratnya kalau kita mau bisa menjaga dua menjaga lisan kita dan juga menjaga farji kita kalau dua-dua ini oleh suami dijaga oleh istri dijaga insyaallah hidup itu akan baik bagaimana seorang suami menjaga lisannya kepada istrinya suami berupaya untuk bisa menasihati yang baik kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita ini lahir dengan kaum pria Rasulullah SAW berpesan pesan ini disampaikan oleh beliau pada saat beliau haji wadah diantara pesan yang pokok dia mengatakan istauh suhu bin sahih khairah maka nasihatilah istri-istrimu itu dengan nasihat yang baik ini kewajiban sudah dari kita rezalti bagaimana berupaya wanita yang kamu menikahi lebih baik dan lebih tenang lebih nikmat setelah menikah dengan dirimu dibandingkan dia sebelum menikah karena apa karena ikatan suami istri itu mengalahkan ikatan seorang bapak terhadap anak mengalahkan kecintaan seorang anak terhadap orang tua karena kecintaan suami istri istri dan suami dibangun dengan hubungan badan yang itu menjadi sejuknya hati sakinah yang menjadi mawadda wa rahmahnya maka ketika Allah memberi kenikmatan kepada kita dengan sakinah kita tenang hati kita dengan menikahi ini menjadi mawadda wa rahmah bagaimana wanita yang kita nikahi ini menjadi lebih baik daripada dia sebelumnya bersama orang tuanya karena orang tua mendidik putrinya hanya hubungan secara lain yaitu hubungan batin tapi hubungan suami istri dijalin dengan hubungan lahir dan batin dia mengatakan lam naroh al mutahab baini mislan nikah saya belum pernah orang tu menjalin kasih sayang satu dengan yang lainnya melebihi kasih sayangnya dengan sebab pernikahan dan itu betul ya seorang suami lebih senang pergi dengan istrinya daripada pergi dengan yang lainnya seorang istri lebih senang dia tidur dengan si suaminya daripada tidur dengan yang lainnya itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita namun di saat ini nikmat itu ada celah-celah yang harus kita fahami agar kita bisa merasakan tetap nikmat itu dia mengatakan seringlah kamu menasihati wanita itu dengan nasihat yang baik kenapa karena wanita ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok yang paling bengkok itu yang paling atas jadi tulang tulang-tulang itu yang besi orang jatuh patah tulangnya patah dulu dia kalau kamu wahai seorang suami wahai seorang bapak terhadap putrinya akom taha melakukan dengan keras meluruskan tulang itu kasar taha berarti kamu akan memecah tulang itu ini perlunya kita bersabar bagaimana lisan kita bukan lisan yang mencari istri tapi lisan yang lisan dia nasihat adhinu'an nasihah karena bagaimanapun itu istri kita banyak kekurangannya tapi banyak manfaatnya untuk diri kita ya kita bisa bingung ditinggal oleh istri tapi ketemu istri kita dimusuhi istri yang kita senangi ini satu-satu menjadi musuh kita ya inilah hidup di dunia lain nanti di akhiran lagi jadi kita mencintai istri tapi justru dia memusuhi kita karena Allah ta'ala berfirman ya yu'alladzina aman inna min azwajikum wa'aulatikum adhuwallakum fakdaruhum beriman sesungguhnya sebagian istrimu ini kalau dia membaca suami dan juga anak-anakmu kalau yang membaca istri sesungguhnya sebagian suamimu dan anakmu adhuwallakum akan memusuhi dirimu suatu saat suami akan dibuat benci sedih marah oleh istrinya karena istrinya dan suatu saat istri dibuat benci atau marah karena sebab suaminya ini hidup di dunia tidak mungkin kita akan sama terus dengan si istri kita tapi kalau kita bermudan ilmu masing-masing suami istri ini memahami kesalahan dirinya karena manusia itu makalul kotok warnis yang banyak salahnya dan lupanya itulah solusi yang baik makanya Allah ta'ala menjelaskan solusinya ketika istri salah ketika suami salah wa intakfuhu watasfahu watakfiru fa innallaha wafurrohim maka jika kamu mau memaafkan ini solusi ketika kita disakitkan oleh istri ketika suami eh ketika istri disakitkan oleh suaminya wa intakfu kalau kamu memaafkan watasfahu kamu mau membebaskan watakfiru kamu memintakan maaf atas kesalahan suami atau istrimu fa innallaha wafurrohim ini yang pertama supaya listen kita listen suami ini bisa baik terus dengan si istrinya kemudian juga jangan sampai suami ini mudah mengucapkan talak cerai ketika tidak menjumpai kesenangannya sudah pulanglah kamu di rumah kamu saya cerai kalimat cerai ini sendakurau main-main kesungguhan sama hati-hati ya jangan ketika kita melihat tidak cocok dengan istri kita lalu emosi yang kita dahulukan maka boleh mengatakan salah senjid hasiluhunna jiduhunna ada tiga perkara sendakurau nya dirukumi kesungguhannya pertama nikah yang nama dua atau laku cerai yang nama tiga ini jangan sampai seorang suami ya ketika dibuat masalah oleh si istrinya lalu memudahkan mengucapkan kalimat cerai ini untuk menjaga lisan suami karena walaupun suami boleh mencerai hanya dua kali cerai itu dilakukan oleh suami hanya boleh hanya boleh dua kali hendaknya kamu kembali dengan baik atau lepaskan dengan baik pula demikian juga hendaknya si suami untuk menjaga lisan tidak suka mencelah si istrinya dengan kekurangan yang ada sebagaimana kita tidak senang pula apabila dicelah jika kita seorang laki-laki tidak mau dicelah bagaimana kalau kita mencelah si istri kita sedangkan itu adalah saat kita butuhkan kebutuhan kita kepada istri mudahnya daripada dia kebutuhannya kepada diri kita oleh karena dia mengatakan wala tadribul wajah wala tuqobbih jangan kamu pukul wajahnya dan jangan kamu celah pulang kemudian juga bagaimana kita menjadi orang yang sifatnya bisa menjaga farji kita agar hidup kita di dunia ini suami kita istri kita menjadi suami yang baik istri yang baik maka kita hendaknya tidak melambiaskan sahwab kita kecuali kepada istri kita diantara ayat yang menjelaskan bahwasanya manusia itu masuk di dalam surga antara lain walladhinahum lifurujihim khafidun maka orang itu mau menjaga farjinya menjaga syahwatnya illa ala azwajihim awamalakat aimanuhum fa'innahum khayru malumin kecuali kepada si istri-istrinya ini perlu dijaga jangan sampai seorang suami ketika dia menikah lalu melambiskan syahwatnya tidak baik terhadap yang lain hubungan dengan facebooknya hubungan dengan wanita yang bukan mahrumnya ini akan menjadi letaknya ya di dalam rumah tangga dan berapa banyak suami istri ini tengkar karena masalahnya internet karena masalahnya hati karena masalahnya yaitu facebook dan juga yang lainnya perlu dijaga selanjutnya bagaimana seorang istri ini bicara baik agar suami tetap senang kepadanya dan agar istri ini menjadi istrinya disuruhkannya nanti insyaallah ta'ala abadulah si istri ini menjaga disannya ya karena seorang wanita itu punya penyakit tapi penyakit itu ada obatnya karena beliau mengatakan ma'anzalallahu ta'an illa da'wah Allah tidak menjadikan penyakit kecuali ada obatnya diantara penyakit ibu-ibu ini sempat diperhatikan sekarang juga banyak bicara memang wanita itu lain dengan laki-laki walisen karu-kalu unsah tidak sama laki-laki banyak bicara dia yang laki-laki dia dua ada katanya Rasulullah selesai pernah berkutbah ketika selesai bahwa itu datang kepada wanita karena dikhawatirkan suara itu tidak sampai kepada wanita-wanita itu apa katanya ya maksoron nisa tasadakna tasadakna wahai wanita segeralah kamu bersotaka segeralah kamu bersotaka karena wanita itu punya penyakit diantaranya bakil kalau mau bersotaka bakil lapang dadanya lalu apa katanya fa'innu uritukun na'aksar min alinnar karena saya ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala penduduk neraka itu banyak dari kalangan wanita lalu wanita itu menanya fa'inna ya rasulullah mengapa wahai rasulullah s.a.w. iya karena taksurnal lakna wa takfurnal asyira ini bahayanya disanya wanita taksurnal lakna karena engkau wanita banyak mencacih nah banyak mencacih seandainya suami ini berbuat baik selama satu tahun kok sekali salah terhadap istrinya tidak ada baiknya selama satu tahun itu dan ini kita andanya bersabar begitu keadaan seorang wanita pandainya bagaimanapun tetap penyakit itu satu-satu akan muncul namun tadi ayatnya kalau kita memaafkan itu kekurangannya dan kita beraku lembut bagaimana menolak kejataan dengan kebaikan insyaallah hidup itu yang membawa kebahagiaan kita yang nomor dua watak furnal asyira tidak berterima kasih kepada suami jadi suami sudah jurupaya menjadi rezeki yang lain tidak di terima kasih ini yang harus kita fahami terutama bagi seorang laki-laki yang baru menikah yang mungkin tidak terlintas hal itu sebelumnya tapi insyaallah kita yang sudah lanjut usia yang sudah punya anak banyak begitu keadanya wanita itu jarang berterima kasih makanya kita jangan berharap istri itu berterima kasih kepada kita berharaplah kita berterima kasih kepada si istri karena ada satu khatis melam yaskurinnas lam yaskurinnah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia dia tidak berterima kasih kepada Allah s.w.t nah ya ini yang perlu difahami maka bagaimana yaitu ukti kita yaitu rizki tayu bisa menjaga lisan tidak membuat sesuami ini yaitu celah hatinya luka hatinya jangan dicaci mati kalau ada yang kurang maka dinasihati kemudian juga pentingnya jangan sampai seorang wanita sedikit-sedikit minta kalah cerai saja jangan ya dan itu penyakitnya apalagi nanti baru menikah aku ulangkan saja saya ke rumah saya padahal kalau dicerai belum tentu seorang wanita yang menjanda itu cepat mendapatkan si suami kalau suami sekarang cari jodoh seolah dapat ya tapi kalau seorang wanita perlu nunggu apalagi jumlahnya banyak maka jangan cepat-cepat pulangkan saja saya ini ke rumah saya cerai saja jangan dia mengatakan ayyumam ra'atin sa'alat zawca'ah tolakon min ghayri baksin kharum alihah rauh khatul jantah siapa saja wanita yang minta cerai oleh suaminya tanpa ada kesalahan yang dapat digunakan ya dibuat alasan dia maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surkah ini perlu dijaga ya terutama wanita yang baru menikah kalau tidak cocok pulang tanpa izin yaitu pergi ke orang tuanya ini tidak benar tapi ini semuanya kalau kita dasar dengan ilmu subhanallah tidak ada kesulitan apapun melainkan dengan ketakuan kita kepada Allah ada jalan keluarnya Allah mengatakan wameyyyattaqillah iaja'allahu mahrajah barang siapa yang takut kepada Allah barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitanya yang terakhir bagaimana si istri ini menjadi istri di dunia dan di akhirat karena dia mengatakan kunci yang nama dua jadi menjaga sahwatnya bagaimana seorang istri tidak melampiaskan kehormatan dirinya menyerahkan kehormatan dirinya kecuali kepada suaminya karena wanita tidak boleh berkumpul kecuali dengan si suami sebagaimana suami tidak boleh mengumpul kecuali kepada istrinya dan kepada budak tapi di Indonesia tidak ada budak dan ini harus kita faham nah demikian juga jangan sampai seorang wanita main Facebookan main yang lainnya yang sampai membuat hati seorang suami ini ya karena ini banyak terjadi dan upayakan tidak keluar kecuali dengan yaitu si suaminya kenapa ada suatu khatis innal mar'ata idha harjat istasrafah syaitan sesungguhnya wanita itu kalau banyak keluar disambut oleh syaitan dan inilah yang perlu kami sampaikan pesan untuk beruanya dan juga untuk kita semuanya bagaimana kita bisa menjaga lisan kita tidak bicara kepada istri kita melainkan bicara yang bermanfaat untuk diri kita dan istri kita dan bagaimana kita tidak melampiaskan sahwat kita kecuali kepada si istri kita insyaallah kalau ini kita jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menenangkan jiwa kita dan akan menjadikan kita hidup diri beruanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diterima Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih